Marsina, buruh pabrik arloji, mengurus presisi, meraki jarum, sekrup, dan roda gigi. Waktu memang tak pernah kompromi, ia sangat cermat dan hati-hati. Marsina itu arloji sejati, tak lelah berdetak, memintal kefanaan yang abadi. Kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak sebutir nasi. Marsina kita tahu tidak bersenjata. Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluap kemana-mana. Ia suka berpikir, kata siapa? Itu sangat berbahaya. Marsina tidak ingin menyulut api. Ia hanya memutar jarum arloji agar sesuai dengan matahari. Ia tahu hakikat waktu kata siapa, dan harus dikembalikan ke asalnya, debu. Di hari baik, bulan baik, marsina, dijemput di rumah tumpangannya untuk suatu perhelatan. Ia diantar ke rumah siapa? Ia disekap di ruang pengat. Ia diikat di kursi. Mereka kira waktu bisa disumpal begitu saja, agar lengking detiknya tidak terdengar lagi. Marsina tidak diberi air. Ia tidak diberi nasi. Detik pun gerah berloncatan ke sana kemari. Dalam perhelatan itu, kepalanya ditetak, selangkangannya diacak-acak. Dan tubuhnya dibiru lebamkan dengan besi batangan. Detik pun tergeletak. Marsina pun abadi. Di hari baik, bulan baik, tangis tak pantas. Angin dan debu jalan. Kelakson dan asap kenalpah mengiringkan jenazahnya ke nganju. Semak-semak yang tak terurus dan tak pernah ambil peduli, meregang waktu bersaksi. Marsina diseret dan dicampakkan sempurna sendiri. Oh, pangeran. Apakah sebenarnya inti kekejaman? Apakah sebenarnya sumber keserakahan? Apakah sebenarnya asas kekuasaan? Dan apakah sebenarnya kekat kemanusiaan pangeran? Apakah ini? Apakah itu? Duh, Kusti. Apakah pula makna pertanyaan? Saya ini Marsina. Buruh pabrik Arloji. Ini surga bukan? Jangan saya diusir dari surga, dikembalikan ke dunia lagi. Jangan saya dikirim ke neraka itu lagi. Malai kata suka banyak berkata. Ia sudah paham apa maksudnya. Sengsara betul hidup di sana. Jika suka berpikir. Jika suka memasak kata. Apa sebaiknya kita menggelinding saja bagai bola sodong? Atau bagai roda pedati? Malaikah tak suka banyak berkata. Ia biarkan gerbang terbuka. Saya ini Marsina. Saya tak mengenal wanita berotot yang mengepalkan tangan. Yang tampangnya garam di poster-poster itu. Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara. Dan tidak tahu harga sebuah lencana. Malaikah tak suka banyak berkata. Tapi lihat. Ia seperti terluka. Mersinah itu arloji sejati. Melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dirabahnya denyut nanti kita dan diingatkannya agar belajar memahami hakikat presisi. Kita tatap wajahnya setiap pergi dan pulang kerja. Kita rasakan detak detiknya dalam setiap getaran kata. Mersinah itu arloji sejati. Melingkar di pergelangan tangan kita ini. Dongeng Marsina. Sabar di Joko Damono. Terima kasih.